Enggak banget sih Siap sih, bunyi ya Maafin ya, aku telat Kenapa kamu pake jas hujan? Kan sekarang gue udah masuk musim muda Nih, payung buat kamu Hah? Payung? Enggak hujan Memang sih, ada peribasa sedia payung sebelum hujan Tapi kalau hujannya belum turun, ya enggak perlu juga langsung pake jas hujan begitu Nah, biar gak salah Sekarang kan kita sudah bisa cari tau sendiri ramalan cuaca hari ini Bahkan bisa sampai seminggu ke depan Oh iya teman-teman Mengetahui informasi cuaca bukan sekedar melihat prediksi hujan loh Tapi ada banyak manfaatnya Salah satunya untuk mengantisipasi bencana Soalnya cuaca panas, dingin, dan hujan Sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia Makanya, teknologi untuk memprediksi keadaan cuaca terkini terus dikembangkan Wah, kayaknya bener deh Di sini nih, asal informasi cuaca berasal Tuh kan, ada info ramalannya Ah, kalau gitu nyil kesana aja ah Nah, di ruangan inilah para peneliti BMKG memantau aktivitas cuaca Terdapat layar raksasa yang menampilkan berbagai informasi berkaitan dengan pengamatan aktivitas cuaca Tampilan informasi ini didapat dari berbagai alat pemantauan Seperti satelit dan radar Gak cuma memperkirakan kedatangan hujan saja Informasi pendukung cuaca yang lain Seperti arah dan kecepatan angin Gelombang dan arus air laut Sampai pantauan titik panas dan potensi kebakaran hutan Juga dilakukan di pusat pelayanan meteorologi publik ini Wah, lengkap banget ya Eh, ngomongin angin yang bertiup kencang Pastinya teman-teman pernah dengarkan yang namanya angin puting beliung Angin ini muncul pada saat peralihan dari musim kemarau ke musim hujan Atau sebaliknya Biasa dikenal dengan istilah pancaroba Bulan Oktober lalu saja Ada sampai 57 kali peristiwa angin puting beliung di Indonesia Rentang waktunya juga terjadi pada siang menjelang sore hari Buat tanda-tandanya Angin puting beliung bisa diketahui kok Pada malam hari Udara lebih terasa penas, gerah, dan pengap Lanjut di pagi menjelang siangnya Muncul awan kumulus menyerupai bunga kol Yang berubah dengan cepat menjadi warna abu-abu gelap Dikenal dengan nama awan sibi atau kumulonimbus Pohon-pohon di sekitar mulai bergoyang cepat Aliran udara terasa dingin Disertai petir dari awan sibi Angin puting beliung bakal terlihat Menyerupai pusaran angin yang turun dari awan sibi Mirip seperti belalai gajah Jadi dengan berbagai perhitungan yang matang Tenaga ahli perkiraan cuaca Bakal memprediksi tuh Apakah akan turun hujan atau tidak Keakuratan prediksi cuaca yang biasakan Bisa mencapai 85% untuk perkiraan jangka pendek Seperti perkiraan cuaca esok hari Makin praktis dan simpel Sudah ada aplikasi info BMKG Untuk ponsel pintar Tinggal klik Semua informasi terbaru dan terlengkap dari BMKG Bisa langsung dilihat disini Adanya notifikasi atau pemberitahuan Seperti peringatan dini cuaca Sampai informasi bencana gempa Dan potensi hujan deras disertai angin kencang Bisa langsung diterima Jadi teman-teman bisa lebih waspada Saat beraktifitas di luar ruangan Dul gundul Pala gundul Hujan pun tak datang Wus 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 Wah Pak Oga Lagi ngapain nih Pak Jualan sate ya Iya Pak Asapnya banyak banget Ini Pak Oga lagi belajar jadi pawang hujan Kan udah masuk musim hujan nih Pasti banyak yang butuh biar gak kehujanan Ya ampun Pak Oga Masih percaya aja ya sama yang begitu Nah sini Biar Pak Oga buktiin Walaupun mendung Hujannya gak bakal turun Duh Eh 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 Loh Malah hujan Tapi kok Cuma Oga sendiri sih yang kehujanan Tolong Tolong Nah teman-teman unyel Ada yang tau gak Sama alat-alat ini Hehehe Yap ini dia beberapa alat yang digunakan untuk mendukung pemantauan aktivitas cuaca Alat-alat ini punya fungsi masing-masing loh Seperti mengukur suhu dan kelembapan udara Arah dan kecepatan angin Tingkat radiasi matahari Pengukur intensitas hujan Dan masih banyak lagi Ada juga alat canggih seperti satelit pemantau cuaca yang ditempatkan di luar angkasa Salah satunya ada satelit Himawari 8 dari Jepang Yang juga digunakan untuk memantau aktivitas cuaca di wilayah Indonesia Oh iya masih ada satu lagi alat pemantau cuaca nih Yang fungsi utamanya melakukan penginderaan terhadap objek di langit Alat ini bernama radar Yang punya singkatan dalam bahasa Inggris Yaitu Radio Detection and Ranging Dari namanya radar bekerja menggunakan gelombang radio Untuk mendeteksi keberadaan objek dan juga jaraknya Nah Unil mengenalin salah satu radar buatan anak bangsa nih Yang digunakan mendeteksi cuaca melalui keberadaan awan di langit Ini dia radarnya Diawali dari riset para peneliti Institut Teknologi Bandung Akhirnya radar cuaca berhasil diciptakan Radar cuaca ini bersifat pals polalimetrik Doppler radar Yang punya keunggulan dibentuknya lebih ringkas Tidak ada komponen tabung dan full elektronik Biar makin kenal sama cara kerja radar cuacanya Unil jelasin sedikit deh Radar cuaca bakal mengeluarkan gelombang radio elektromagnetik Dan dipancarkan ke arah langit Gelombang elektromagnetik bergerak ke atas Dan bakal mengenai objek di langit Dan memantulkannya kembali ke radar Radar cuaca bisa mendeteksi objek langit Dengan radius jangkauan 60 km dari lokasi radar Pantulan yang diterima radar berupa data Yang kemudian bakal diartikan berupa jarak objek Dan identifikasi partikel cuaca Seperti awan, angin, dan udara Tuh hasilnya bisa dilihat berupa tampilan gradasi warna seperti ini Warna merah menandakan keberadaan awan Dan berpotensi adanya aktivitas cuaca seperti hujan Proses analisa juga bertujuan membedakan objek lain yang bukan menjadi bagian dari aktivitas cuaca Seperti burung, pesawat, dan objek lainnya Radar cuaca ini diharapkan dapat diaplikasikan untuk pengamatan cuaca Deteksi cuaca buruk, penelusuran badai, siklon, hujan es, sampai aplikasi hidrometeorologis Seperti ramalan banjir, kebutuhan pertamian, sampai deteksi perubahan arah angin mendadak di bandara Ini ruangan apa sih Den? Ngeri ngeliatnya Oh, ini namanya ruangan tanpa gema pak Yang tajam-tajam itu memang material khusus Berbentuk piramide dengan daya serap yang tinggi Loh Den, kok mendekat sih? Waduh Loh, wah kita mau dijepit pak Awas! Wah, tolong! Eh, kok gak sakit sih? Ya, ini sih busa ya Den? Iya pak, material ini memang terbuat dari busa khusus Ya ampun Den, kau gak dibikin senam jantung nih? Untuk mengukur jangkauan frekuensi antena yang digunakan oleh radar Ada fasilitas anak keuat chamber Atau ruangan tanpa gema terbesar di Indonesia Yang dimiliki Institut Teknologi Bandung loh Ruangan berukuran 120 meter persegi ini Dirancang untuk meredam pantulan balik suara maupun elektromagnetik Ruangan ini juga menahan gangguan suara dari lingkungan luar atau noise Jadi, setiap pengukuran arah, sebaran dan pola jangkauan frekuensi antena Bisa diukur secara akurat Tuh, kelihatan kan hasilnya? Karsa, mereka pada ngapain sih? Kayaknya seru banget mainnya Mereka lagi belajar tentang antisipasi cedera nyil Bencana yang menyebabkan cedera bisa dialami siapa saja Apalagi untuk anak-anak berusia 5 hingga 7 tahun Resikonya bisa lebih besar Makanya nih, biar anak-anak siap menghadapi ancaman cedera akibat bencana Kecelakaan bahkan di tempat bermain Biar asik belajarnya bisa sambil belajar kayak gini nih Jadi, makin seru dan anak-anak gak berasa lagi belajar Wah, kalau yang ini apa nih kak? Jualan baju ya? Hihihi Hah, unyil bisa saja Ini bagian dari antisipasi bencana nyil Tes siaga bencana sebaiknya disiapkan Jadi, kalau sewaktu-waktu terjadi sesuatu Tinggal ambil tasnya aja Isinya gampang kok Mulai dari pakaian, obat-obatan, peralatan mandi, makanan, dan minuman ringan Kalau gitu, unyil juga harus punya tas siaga bencana nih Posisi geografis membuat kita harus hidup berdampingan dengan bencana nih teman-teman Nah, agar tidak panik saat bencana terjadi Mulai sekarang cari tahu lebih banyak seputar penanggulangan dan darurat bencana ya Dadah